Kilas balik merah salju jilid 16. Bagian V cinta dan dendam di balik golok. Bab 1. Dual Degardu. Sewaktu tersadar kembali, Iake merasa mulutnya kering, bahkan lamat-lamat dadanya terasa sedikit sakit, dia tahu inilah gejala pertama yang dirasakan setelah tersadar dari pengaruh obat pemabuk. Pertama kali membuka matanya tadi, kepalanya masih terasa agak pening, ia tak tahu berada di manakah dirinya sekarang, secara lamat-lamat dia hanya teringat bagaimana dirinya roboh terkapar. Berada dalam sumur kering, sebuah ruang rahasia di ujung lorong panjang, ketika dia tahu di sana telah menantihin bubing, dia pun sadar. Hari ini pasti akan terjadi pertarungan yang amat sengit. Walaupun aku tahu bukan tandinganmu, tapi hari ini aku tetap akan bertarung melawanmu, ujar yak ke dengan suara hambar, ada berapa banyak himbu bing di kolong langit. Bila aku tidak bertarung melawanmu hari ini, mungkin sulit bagiku untuk mencari seorang lawan macam kau di kemudian hari, setiap orang yang berlatih silat, ketika ilmu silatnya telah mencapai puncak kesempurnaan, dia akan merasa amat kesepian, sebab sampai waktu itu sulitlah baginya untuk menemukan seorang lawan tangguh yang sesungguhnya. Oleh karena itulah ada sementara orang yang tak segan mencari kekalahan, karena dia beranggapan asal dapat bertemu seorang lawan tangguh yang sesungguhnya, biar kalah pun tetap membuat hatinya gembira. Tapi himbu bing tahu perasaan Yap Kei saat ini bukanlah demikian, dia justru siap berdual karena semuanya itu demi Lisan Hoan. Bila hari ini Yap Kei mundur sebelum bertarung, menandakan Siou Li Sipisau terbang telah kalah di tangan himbu bing. Perbuatan itu bukan saja akan mempermalukan nama baik perguruan, Yap Kei pun tak akan memaafkan diri sendiri. Sebagai seorang lelaki sejati lakukanlah apa yang bisa kau perbuat, ajaran ini sudah lama Yap. Kei serap dari ajaran yang diberikan Lisan Hoan kepadanya. Oleh sebab itu biarpun hari ini mesti mati, dia tetap akan melayani tantangan himbu bing. Dalam ruang rahasia tak ada angin, tapi sudah dipenuhi hawa membunuh yang pekat. Pedang belum dilolos dari sarungnya, namun hawa pedang sudah menyergap tubuh orang, seluruh ruang rahasia telah dipenuhi hawa membunuh yang serius dan menyeramkan. Sepasang mat jahing bubing yang keabu-abuan mengawasi terus tangan Yap Kei, mengawasi tanpa berkedip, sebab dia tahu tangan itu adalah tangan yang menakutkan. Kini Yap Kei seolah telah berubah menjadi orang lain, matanya sudah tidak memperlihatkan sikap acuhnya, dari balik matu yang berkilat terpancar sejenis cahaya yang menyilaukan mata. Dia ibarat sebilah pedang yang sudah lama tersimpan dalam kotak, tak ada pamor, tak ada aura yang kuat, jarang ada orang bisa melihat cahayanya yang berkilauan. Tapi kini seng pedang telah dikeluarkan dari dalam kotak. Yap Kei telah menggerakkan tangannya, sebilah pisau terbang telah tergenggam di antara jari tangannya. Pisau terbang milik Sioli yang tak pernah luput dari sasaran. Justru yang paling menakutkan dari Sioli si pisau terbang adalah di saat pisaunya belum disambitkan. Begitu pisau terbang terlepas, tak ada lagi yang perlu ditakuti. Sebab orang mati memang tak kenal takut. Hawa membunuh semakin mengental. Hing Bu Bing telah mencabut pedangnya sambil dilintangkan di depan dada, sementara tatapan matanya tak pernah terlepas dari tangan Yap Kei. Cahaya yang terpancar dari mata pedang kelihatannya jauh lebih mencolok daripada sinar pisau terbang itu. Hawa pedang pun terasa lebih kental, dari balik matanya yang kehuau sebetulnya hanya ada kekosongan, kematian. Tapi kini secara tiba-tiba terlintas secercah cahaya bimbang, secercah cahaya ngeri dan seram. Tentu saja semua perubahan ini tak terlepas dari ketajaman mati Yap Kei, dalam hati kecilnya ia betul-betul merasa heran, di saat janggo silat siap berdual, kenapa Hing Bu Bing justru memperlihatkan sinar mati semacam ini. Bukankah dia telah melakukan kecerobohan fatal yang bisa berakibat kematiannya? Tapi peristiwa yang kemudian terjadi justru membuat Yap Kei semakin terperanjat, ia lihat Hing Bu Bing mendadak memejamkan mata, kemudian tubuhnya tumbang ke tanah. Apa yang sebenarnya terjadi? Sementara Yap Kei masih terperangah, masih terkesiap, tiba-tiba pandangan matanya ikut buram, kabur dan terpancar perasaan ngeri dan kaget yang luar biasa, sekarang baru dia mengerti apa yang telah terjadi. Akhirnya ia sadar apa sebabnya Hing Bu Bing menunjukkan gejala seperti itu, rupanya ada orang ketiga yang secara diam-diam telah memasang jebakan di situ, orang itu menanti dengan tenang di samping arena, menunggu sampai mereka berdua mulai saling berhadapan dan siap bertarung, lalu secara diam-diam melepas obat pemabuk tanpa warna tanpa bau. Itulah sebabnya Hing Bu Bing roboh secara mendadak, tentu saja tak terkecuali Yap Kei. Sesaat sebelum tubuhnya roboh, hanya satu persoalan yang terpikir olehnya, siapa yang melepas dupa pemabuk itu? Mengapa dia berbuat begitu? Ketika sadar dari pingsannya, kepala masih terasa pusing, Yap Kei mencoba menggunakan tangannya untuk merabak kepala, sayang sama sekali tak mampu bergerak, dia mencoba mengerahkan tenaga dalam, ternyata hawa murninya tersumbat. Sekarang baru, dia tahu, rupanya jalan darah di tubuhnya telah tertotok. Menanti matu dan pikirannya mulai dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sekelilingnya, Yap Kei baru menjumpai dirinya sedang. Berbaring dalam sebuah ruangan yang berbentuk sangat aneh. Cahaya lampu di sini amat terang dan amat lembut, tapi tak terlihat sebuah lampu lentera pun. Kalau tak ada lampu, dari mana datangnya cahaya terang? Dari mana munculnya cahaya yang begitu lembut dan terang? Ternyata Yap Kei berbaring di atas sebuah meja altar panjang yang terbuat dari batu kristal, di samping altar terlihat banyak sekali meja altar kecil, di atas beberapa meja kecil itu tergeletak berbagai jenis pisau kecil. Juga ada beberapa buah botol bulat, dalam botol berisi bubuk, semacam bubuk obat, ada pula yang berisi cairan, cairan warna-warni. Di atas meja kecil yang lain terlihat juga benda yang berbentuk aneh, Yap Kei tidak tahu apa kegunaannya, berupa botol kristal yang bagian bawahnya berbentuk bulat, bagian bawah yang bulat itu sedang dibakar dengan api, sementara cairan di dalamnya mendidih, uap putih mengepul tiada hentinya. Asap putih itu bergerak mengitari pipa kristal bulat, berkumpul menjadi satu sebelum akhirnya membeku lagi dan berubah jadi air, setetes demi setetes mengalir masuk ke botol berbentuk bola lainnya. Apa kegunaan botol-botol bulat itu? Dan apa gunanya? Yap Kei sama sekali tak paham. Terpaksa dia mengalihkan sorot matanya ke arah lain, di situ ia saksikan ada empat buah lemari berisikan botol-botol berisi cairan merah seperti darah, di atas lemari itu masing-masing tertempel label dengan tulisan, jenis ke satu, jenis kedua, jenis ketiga dan jenis ke empat. Selesai memperhatikan benda-benda aneh yang terdapat dalam ruangan itu, Yap Kei baru menyadari tempat itu sangat bersih, teratur bahkan terkesan dingin, sepi dan berbau obat-obatan. Ruangan apakah itu? Mengapa di situ tersimpan begitu banyak benda berbentuk aneh? Apa kegunaan benda-benda aneh itu? Pertanyaan itu berlangkali melintas dalam benak Yap Kei yang baru tersadar kembali. Sementara dia masih bingung, mendadak terdengar suara mencicip berkumandang datang. Cepat dia berpaling, suara itu berasal dari balik dinding. Tiba-tiba terbuka sebuah pintu, lalu dia pun menyaksikan seorang, bukan, bukan manusia tapi seekor monyet berjalan mendekat. Bukan, ternyata bukan monyet, tapi seorang. Seorang. Makhluk aneh berkepala manusia bertubuh monyet. Yap Kei terperangah, walau tempoh hari dia pernah menyaksikan makhluk berkepala manusia. Bertubuh monyet, tapi makhluk di depannya kini bukanlah monyet yang kepalanya dicukur gundul. Benarkah di kolong langit terdapat makhluk seperti ini? Lalu dia termasuk jenis manusia. Atau jenis monyet? Ia saksikan manusia itu berjalan masuk ke dalam ruangan, lalu memasukkan sebuah tabung darah ke dalam lemari yang berlewal jenis ke satu. Yap Kei tak kuasa menahan rasa herannya, ia segera menegur, kau, manusiakah kau? Atau, atau monyet manusia? Monyet makhluk aneh itu menjawab, manusiakah aku Yap Kei dapat menangkap perasaan pedih yang menghiasi wajah makhluk itu? Adakah manusia seperti aku di dunia ini? Dia menatap Yap Kei sambil berkata sedih, adakah monyet seperti aku di dunia ini? Aku manusia atau monyet Yap Kei tak sanggup menjawab lagi, dia memang tak tahu apa yang telah terjadi, dia pun tak tahu dia sebenarnya masih terhitung manusia atau monyet. Dari balik kepedihan yang terpancar pada wajah makhluk itu tiba-tiba muncul sinar kebencian yang luar biasa, dengan sorot penuh kebencian dan kepuasan itulah dia menatap wajah Yap Kei. Sebentar lagi kau pun akan merasakan penderitaan seperti aku, di balik nada suaranya terselip sindiran dan ejekan yang sadis dan kejam, tak sampai beberapa hari lagi, kau pun akan berubah seperti bentukku, berubah seperti bentukmu Yap Kei tertawa, memang ada manusia sakti yang pandai ilmu sihir, Asal dia menudingkan jari tangan lalu aku pun berubah bentuk seperti kau dia memang tak punya ilmu sihir, tapi memiliki sepasang tangan yang terampil, tangan yang sakti luar biasa, kata makhluk itu, dalam ruang bedah inilah dengan sepasang tangan saktinya akan mengubah kau menjadi bentuk aneh seperti aku, cukup dalam 3 hari, sepasang tangan yang terampil. Dalam ruang bedah? Tak sampai 3 hari? Benarkah ia mampu membentuk seseorang menjadi makhluk berkepala manusia bertubuh monyet? Tapi, mana mungkin? Tidak masuk akal. Yap Kei tak percaya, sampai makhluk itu berlalu cukup lama Yap Kei masih belum percaya dengan apa yang dikatakannya. Kalau memang tak percaya, lebih baik tak usah dipikir, maka Yap Kei pun segera memejamkan mati sambil mengatur napas, biarlah apa yang akan terjadi, terjadilah, saat itulah mendadak ia teringat akan satu kejadian. Di negeri sebelah barat yang letaknya nun jauh di sana, konon terdapat sejumlah orang pandai yang mampu menggunakan ilmu pertabiban tingkat tinggi untuk mengganti organ tubuh yang rusak atau busuk dengan organ baru, organ yang dicangkokkan kembali. Organ tubuh yang diganti itu berasal dari tubuh orang lain, organ orang lain itu dicangkokkan ke bagian tubuh yang sudah rusak itu. Ilmu pertabiban tingkat tinggi? Benarkah makhluk berkepala manusia bertubuh monyet ini merupakan penjangkokan organ tubuh dengan ilmu pertabiban tingkat tinggi? Apakah tabib sakti semacam itu sudah memasuki wilayah daratan? Langit mulai terang tanah. Kegelapan malam yang sepi telah lenyap di balik fajar yang mulai menyingsing di kota Lhasa. Jalan raya mulai hirup pikuk dengan suara orang berlalu-lalang, kehidupan baru kembali mulai berlangsung. Selesai mengenakan pakaian, Fo'ang So'at berjalan keluar dari penginapan Saurle dan membaurkan diri dengan keramaian manusia, Ia mulai berjalan menuju ke masa depan yang tak diketahui ujungnya. Apakah besok kau akan mulai dengan penyelidikanmu benar? Apakah akan dimulai dari posisi di mana Yapke hilang tidak-tidak? Kenapa Yapke lenyap di tempat itu? Seharusnya kau mulai melakukan penyelidikan dari tempat itu. Orang yang mampu membuat Yapke lenyap pasti bukan orang sembarangan, tak mungkin gak akan meninggalkan jejak di tempat di mana Yapke hilang agar kita mendapat petunjuk untuk menelusuri jejaknya. Jadi pergi ke sana pun pasti akan sia-sia benar, lalu kita harus mulai menyelidiki dari mana? Apakah dari kebon monyet benar? Baiklah, kalau begitu besok pagi aku akan mengajakmu ke sana, tidak perlu, tidak perlu. Masa kau akan ke sana seorang diri betul? Kenapa? Karena aku tak suka bekerja bersama seorang wanita. Inilah pembicaraan Soh Ming Ming dan Fo Ang Soat menjelang pergi dari situ. Akhirnya tentu saja Soh Ming Ming harus pergi meski dengan perasaan tak rela. Kebon monyet Ternyata pintu gerbang menuju kebon monyet berada dalam keadaan terbuka, Di bawah cahaya matahari tampak seperti seorang tuan rumah yang penuh kehangatan sedang mementang tangan menyambut kedatangan para tetamu. Apakah mereka sudah tahu kalau hari ini bakal ada yang datang? Apakah mereka sengaja membuka lebar pintunya untuk menunggu kedatangan Fo Ang Soat? Pertanyaan semacam ini sama sekali tak terpikir dan tak mau dipikir Fo Ang Soat, Dengan langkah lebar dia langsung memasuki pintu gerbang kebon monyet. Halaman depan yang amat luas terdapat jembatan dengan selokan berair jernih, Ada gunung-gunungan dan gardu, Ada aneka bunga dan rumput, Ada pula aneka jenis binatang yang terbuat dari tanah liat, Hanya manusia yang tak terlihat. Tak ada manusia, Tak ada suara, Semuanya terkesan hening, Sepi dan mati. Setelah menyeberangi jembatan, Di antara aneka macam tumbuhan berdiri sebuah gardu segi enam, Jalan setapak berlapiskan batu hijau yang tersusun rapi. Sejak melangkah naik ke atas jembatan, Fo Ang Soat sudah tahu dalam halaman yang luas itu sama sekali tak ada penghuninya, Tapi dalam gardu segi enam, Gardu yang dikelilingi. Pepohonan terlihat seorang sedang duduk di sana sambil mengisap huncue. Seorang kakek kecil duduk sambil menikmati huncuenya, Cahaya api terlihat sebentar menyalah sebentar padam. Fo Ang Soat lihat cahaya api yang sebentar terlihat sebentar padam itu mengikuti semacam irama yang aneh, Terkadang cahayanya panjang terkadang pendek. Sejenak kemudian cahaya api itu pun terang-benderang bagaikan sebuah lampion. Belum pernah Fo Ang Soat menyaksikan ada orang yang dapat mengisap huncue dengan memancarkan bunga api seterang itu. Setelah melewati jembatan, Menapak di atas jalan beralas batu dan mendekati gardu, Mendadak cahaya api yang semula muncul di tempat itu lenyap. Seketika Fo Ang Soat menghentikan langkah, Dia berdiri tegak di atas jalan berbatu, Mengawasi kakek yang berada dalam gardu segi enam tanpa berkutik, Baru sekarang ia dapat melihat jelas wajah si kakek pengisap huncue itu, Ternyata dia bukan lain adalah Tui Hang Siu, Kakek yang pernah berniat membunuhnya waktu diban betong kemarin. Setelah memperhatikan lama sekali, Fo Ang Soat mengayun kaki kirinya diikuti kaki kanan, Berjalan masuk ke dalam gardu segi enam dan berdiri tenang tepat di hadapan Tui Hang Siu. Hari ini Tui Hang Siu mengenakan jubah berwarna hijau yang warnanya sudah mulai luntur, Dia sedang duduk dalam gardu sambil menunduk kepala, Asyik mengisi huncue dengan tembakau, Sikapnya yang begitu acuh seakan tidak tahu ada orang sedang mendekat. Fo Ang Soat sendiri tidak bicara, Ia berdiri sambil menunduk, Seluruh wajahnya nyaris tersembunyi di balik bayangan gelap dalam gardu segi enam, Seakan tak ingin orang mengetahui mimik mukanya. Walau begitu matanya mengawasi tangan Tui Hang Siu tanpa berkedip. Dia sedang mengawasi setiap gerak gerik si orang tua, Mengawasi dengan teliti. Dari kantung tembakaunya, Tui Hang Siu mengeluarkan segumpal rajangan daun, Kemudian mengambil pematik dan membakar daun tembakau itu. Semua gerak dilakukan sangat lamban, Tangannya terlihat mantap dan kokoh. Setelah pematik api digunakan, Ia meletakkannya di atas meja, Lalu mengeluarkan kertas dan meletakkannya juga di meja. Baru sekarang Fo Ang Soat maju mendekat, Begitu tiba di tepi meja, Dia langsung mengambil kertas itu. Kertas itu amat tipis, Garis lipatannya pun nampak rapat dan rapi, Agaknya terbuat dari kualitas yang baik. Dengan menggunakan kedua jari tangannya, Dia menjepit kertas itu, Setelah diperhatikan sekejap, Ia membawa kertas tadi mendekati pematik api. Tering, Percikan bunga api memancar keempat penjuru, Tahu-tahu kertas itu sudah terbakar. Perlahan Fo Ang Soat menyodorkan kertas yang sudah terbakar itu ke kepala huncue yang berada di tangan orang tua itu. Setelah melewati halaman depan, Melewati pintu berbentuk bulat dan tanaman aneka bunga, Di ujung jalan terlihat rumah yang sangat besar, Di samping bangunan terdapat sebuah pembangunan loteng kecil. Dalam ruang loteng kecil itu terlihat seorang kakek tua dan gadis muda. Yang tua adalah pemilik kebon monyet, Ong Lo Sian Singh, Sedang gadis muda itu adalah Kim Hai. Bangunan loteng itu dibangun menggunakan kayu pohon siong yang kering dan kuat, Bukan saja tidak dicat bahkan hanya terdapat sebuah jendela yang sangat kecil. Kim Hai duduk di sebuah bangku dalam bangunan loteng itu, Dia sedang mengawasi Ong Lo Sian Singh. Gadis itu sedang keheranan, Selama ini dia selalu menganggap diri sendiri sebagai gadis yang paling cerdas, Jarang ada masalah di dunia yang tidak dipahami olehnya, Tapi kini dia benar-benar tak mengerti apa yang sedang dilakukan Ong Lo Sian Singh. Waktu itu Ong Lo Sian Singh sedang berdiri di depan satu-satunya jendela kecil di loteng itu, Tangannya menggenggam sebuah tabung bulat panjang. Tabung bulat itu panjangnya sekitar dua kaki dengan diameter secawan arak lebih sedikit. Kini Ong Lo Sian Singh berdiri di depan jendela, Memejamkan metu kiri dan menempelkan tabung bulat panjang itu di atas metu kanannya, Sementara tabung bulat itu diarahkan keluar jendela. Dalam posisi seperti itulah dia berdiri cukup lama, Berdiri dalam gaya dan sikap yang tidak berubah. Ia tidak pernah memperlihatkan perubahan emosi, Kecuali menampilkan keramahan, Ia memang jarang membuat orang lain tahu apa yang sedang dipikirnya. Tetapi kini mimik mukanya menampilkan banyak perubahan, Bermacam emosi, Seakan-akan dari balik tabung bulat panjang itulah dia dapat menyaksikan begitu banyak kejadian yang menarik hati. Persis seorang bocah yang sedang bermain tabung ajaib. Ong Loh Sian Sing sudah tidak terhitung anak-anak lagi, Tabung bulat panjang pun bukan tabung ajaib. Tapi Kim Hai benar-benar tak bisa menebak apa yang sedang dilihatnya, Dia pun tak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Tiba-tiba Ong Loh Sian Sing berpaling, Sambil tertawa ia sodorkan tabung panjang itu ke tangannya. Kemarilah, Coba kau ikut melihat, Melihat apa? Melihat tabung panjang itu benar, Jawab Ong Loh Sian Sing sambil tertawa, Ku jamin kau pasti dapat melihat banyak kejadian yang menarik. Tabung bulat panjang itu terbuat dari emas, Dibuat sangat indah dan artistik. Sekilas pandang orang tahu benda itu tak ternilai harganya, Tapi apa kegunaannya? Ong Loh Sian Sing segera mengajarkan Kim Hai Kero memegang dan memakainya, Kemudian minta dia berdiri di depan jendela, Memejamkan metu kiri dan melihat dengan metu kanan. Aku tahu kau adalah amat cerdas, Ujarong Loh Sian Sing sambil tersenyum, Tapi ku jamin kau pasti tak akan menyangka kejadian apa yang bisa kau saksikan melalui tabung bulat ini, Kim Hai memang sama sekali tak menyangka. Mimpi pun dia tak menyangka kalau dari tabung bulat itu dia dapat menyaksikan dua orang. Ia melihat seorang kakek tua dan seorang pemuda. Tentu saja dia kenal orang tua itu, Tui Hang Siu, Tapi belum pernah menyaksikan pemuda itu. Seorang pemuda berwajah dingin kaku, Memiliki sepasang metu yang jeli namun terbias perasaan tak berdaya dan pelu yang sangat mendalam. Bagian tengah tabung itu kosong, Sedang pada kedua ujungnya terpasang sejenis benda tembus pandang yang bening seperti batu kristal. Kim Hai mengambil tabung itu, Menempelkan ujung sebelah kemetu kanannya, Lalu diarahkan keluar jendela, Dengan cepat ia melihat seakan ada dua orang muncul di hadapannya. Saking kagetnya hampir saja Kim Hai melepas tabung bulat itu dari tangannya. Benda apa ini serunya keheranan. Aku sendiri pun tidak tahu, Sahut Ongelusian Sing, Benda ini datang dari sebuah negeri yang teramat jauh, Hingga detik ini aku belum tahu apa namanya, Oh, dari dulu hingga sekarang, Belum pernah benda ini masuk ke daratan Tionggoan, Sampai detik ini, Kecuali aku, Mungkin hanya kau seorang yang pernah melihatnya, Oh ya tapi mulai sekarang aku telah menemukan sebuah nama untuk benda ini, Ucap Ongelusian Sing sambil tersenyum bangga, Karena baru saja ku berikan nama untuk benda ini, Sebetulnya benda itu akan ku beri nama Kacamata Seribuli, Tapi nama itu kelewat umum lagi pula kedengarannya seperti barang mestika dalam dongeng, Bicara sampai di situ dia menuding benda bulat yang berada di tangan Kim Hai itu, Kemudian katanya lagi, Padahal benda ini bukan barang mestika seperti dalam dongeng, Benda itu nyata dan kemampuan yang dimiliki adalah bisa melihat jauh, Oleh karena itu secara resmi ku beri nama benda itu sebagai cermin untuk melihat jauh, Cermin untuk melihat jauh, EHM, Sebuah nama yang bagus, Benda bagus tentu saja harus memiliki nama bagus, Ucap Ongelusian Sing sambil tertawa, Biar nama yang bagus ini bisa terwarisi hingga akhir zaman, Padahal jarak antara bangunan loteng itu dengan gardu segi enam cukup jauh, Tapi dengan cermin pengelihat jauh itu Kim Hai bisa melihat semua gerak-gerik mereka dengan sangat jelas, Dari dua orang yang terlihat dalam cermin ini, Aku kenal si tua itu adalah Tui Hang Siu, Tapi siapa pula yang muda itu tanya Kim Hai, Dia bernama Fo'ang So'at, Fo'ang So'at meskipun Kim Hai belum pernah bertemu Fo'ang So'at, Tapi nama itu pernah didengarnya dari percakapan antara Yap Ke dan Sung Ming Ming, Dia pun mengetahui manusia macam apa Fo'ang So'at itu, Yang membuatnya tidak habis pikir adalah mau apa ia mendatangi kebon monyet secara tiba-tiba, Terdorong rasa ingin tahu yang besar, Tak tahan Kim Hai bertanya, Mau apa dia datang kemari demi Yap Ke, Dari mana dia bisa tahu Yap Ke telah lenyap tentu saja karena diberitahu oleh sahabat karibmu, So Ming Ming, Sekalipun dia tahu Yap Ke telah hilang, Dari mana bisa tahu orang itu ada di kebon monyet aku tak tahu, Tapi Fo'ang So'at pasti dapat menduga sahabatnya berada di sini, Kim Hai masih mengintip melalui tabung panjang itu, Mengawasi gerak-gerik Fo'ang So'at dan Tu'i Hang Siu, Sedang apa mereka berdua dalam gardu sudut tenang sedang bertempur, Bertempur, Aku tidak melihat pertarungan apa-apa, Bukankah yang Sabtu sedang menyulut Hun Chui, Sementara yang lain mengisap Hun Chui dalam pandanganmu mereka memang seakan sedang menyulut dan mengisap Hun Chui, Kata Ong Lo Sian Sing sambil tertawa, Padahal mereka sedang melangsungkan sebuah pertempuran yang amat seru, Oyea coba kau perhatikan, Panjang Hun Chui dua kaki, Sementara jarak tangan Tu'i Hang Siu dari tubuh Fo'ang So'at pun hanya dua kaki, Asal tangan Fo'ang So'at yang sedang menyulut Hun Chui sedikit gemetar atau konsentrasinya buyar, Maka Tu'i Hang Siu segera akan melancarkan serangan mematikan, Sesudah berhenti sejenak, Kembali Ong Lo Sian Sing melanjutkan, Asalkan dia mulai turun tangan, Setiap waktu serangan itu bisa diarahkan ke jalan darah manapun di tubuh Fo'ang So'at, Lantas kenapa hingga sekarang belum melancarkan serangan hingga sekarang ia belum turun tangan karena sedang menanti kesempatan terbaik, Hanya saja kulihat Fo'ang So'at tak berakal memberi kesempatan itu kepadanya, Bab 2. Ikan Mas di loteng kecil Tu'i Hang Siu masih mengisap Hun Chui-nya, Entah tembakaunya terlalu basah atau lubang Hun Chui sudah tersumbat kelewat kencang, Sudah cukup lama belum juga menyala, Kertas penyulutnya nyaris sudah habis digunakan, Ker, Tu'i Hang Siu mengisap pipa memang sangat aneh, Dia menggunakan ibu jari, Jari terunjuk dan jari tengah tangan kiri untuk memegang kepala Hun Chui, Sementara jari manis dan kelingking sedikit terangkat ke atas. Sementara Fo'ang So'at menggunakan ibu jari dan jari terunjuk untuk memegang kertas penyulut, Sedang ketiga buah jari lainnya ditekuk ke dalam. Jari manis dan kelingking Tu'i Hang Siu hanya berjarak tak sampai 7 inci dari urat penting di pergelangan tangan Fo'ang So'at. Tubuh mereka berdua sama sekali tak bergerak, Kepala pun tidak terangkat, Hanya kertas penyulut itu saja yang berkedip memancarkan cahaya. Ketika kertas penyulut membakar tangan Fo'ang So'at, Ternyata pemuda itu tetap tak bergerak, Seakan sama sekali tidak merasakannya. Pada saat itulah, Wes, akhirnya daun tembakau di ujung huncuwe terbakar dan menyala. Jari manis dan kelingking Tu'i Hang Siu kelihatan sedikit bergerak, Ketiga jari tangan Fo'ang So'at yang ditekuk pun nampak bergerak, Apa yang terjadi dengan kedua orang itu berlangsung amat cepat, amat lembut, Bahkan begitu bergerak pun langsung berhenti. Akhirnya terlihat Fo'ang So'at terdesak mudur satu langkah, Tu'i Hang Siu pun mulai mengisap huncuwe-nya, Sejak awal hingga akhir kedua orang itu sama-sama menundukkan kepala, Siapapun tak pernah mengawasi lawannya barang sekejap pun. Kelihatannya pertarungan mereka telah berakhir tanya Kim Hai kepada Ong Lo Sian Sing, Dan aku lihat tak ada yang menang tak ada yang kalah dalam pertarungan barusan. Tapi aku yakin pasti ada satu pihak yang lebih unggul, Betul, siapa yang berada di pihak pemenang Tu'i Hang Siu selalu menanti datangnya kesempatan, Namun Fo'ang So'at sama sekali tidak memberi kesempatan kepadanya, Namun pada akhirnya dia tak sanggup menahan diri, Jari manis dan kelingking digerakan melakukan penjajakan, Jangan dilihat hanya menggerakan jari tangan begitu enteng, Padahal dibalik gerakan enteng itu sebenarnya tersimpan. Perubahan jurus yang hebat dan menakutkan, Ong Lo Sian Sing menerangkan, Ketiga jari tangan Fo'ang So'at yang ditekuk itu segera memberi reaksi yang luar biasa, Setiap perubahan yang terjadi seketika terbendung mati lagi, Kim Hai tidak memberi komentar, Dia hanya mendengarkan dengan seksama. Walaupun mereka berdua hanya sedikit menggerakkan jari, Namun sudah mencakup beribu perubahan dan ancaman, Pertarungan berlangsung amat sengit, Bahkan mengancam mati hidup mereka, Kata Ong Lo Sian Sing lebih lanjut, Biar hanya gerakan jari, Namun ancaman bahaya dan kesengitan pertarungan tak kalah hebat Dengan pertarungan orang lain yang menggunakan golok maupun pedang, Kalau begitu Fo'ang So'at yang keluar sebagai pemenang benar, Begitu Hun Chue tersulut, Fo'ang So'at segera mundur kembali dan balik ke posisi semula. Tui Hang Siu perlahan-lahan mengisap Hun Chue-nya, Kemudian baru mendungakan kepala, Seolah baru sekarang dia melihat kehadiran Fo'ang So'at. Oh, rupanya kau sudah datang sapanya sambil tersenyum. Benar, kedatanganmu sedikit terlambat. Lebih baik terlambat daripada sama sekali tak datang, Aku justru berharap kau tidak kemari, Tapi kenyataan aku telah datang, Betul, akhirnya kau datang juga, Kalau begitu silakan, Kata Tui Hang Siu, Silakan masuk ke gedung utama, Dari teropong itu Kim Hai dapat mengikuti semua perkembangan itu dengan jelas, Bahkan bibirnya bergerak seakan mengucapkan sesuatu. Melihat perbuatannya itu, Ong Lo Sian Sing tertawa, Tanyanya, Aku tahu, Kau masih memiliki semacam ilmu yang jarang dimiliki orang lain, Soal apa membaca bahasa bibir, Membaca bahasa bibir betul, Asal kau dapat melihat gerakan bibir seseorang sewaktu sedang berbicara, Maka segera akan kau tahu masalah apa yang sedang mereka bicarakan, Kelihatannya kau sangat memahami tentang aku, Banyak hal tentang diriku yang telah kau ketahui, Sewaktu mengucapkan perkataan itu, Kim Hai sama sekali tidak menampilkan perasaan tak suka hati, Malah sambil tertawa katanya lebih jauh, Tentu saja kau banyak tahu tentang aku, Kalau tidak, Mana mungkin kau menahan diriku? Ong Lo Sian Sing tertawa tergelak, Saat ini siapa yang sedang berbicara tanyanya? Fo Ang Soat, Dia bilang lebih baik datang terlambat daripada sama sekali tak datang, Mendengar itu Ong Lo Sian Sing segera tersenyum, Sekarang Tui Hang Siung yang berkata, Aku justru berharap kau jangan kemari, Kata Kim Hai sambil melihat dengan teropong, Kemudian Fo Ang Soat pun menjawab, Tapi kenyataannya aku telah datang, Kembali Ong Lo Sian Sing manggut-manggut sambil tersenyum, Terlihat Kim Hai menggerakkan bibir berkomat kamit, Kemudian berkata lagi, Kalau memang sudah datang, Silakan masuk ke gedung utama, Bicara sampai di sini, Gadis itu baru menurunkan teropongnya sambil memperlihatkan wajah sangsi, Kenapa kau tanya Ong Lo Sian Sing? Gedung utama, Kenapa dia mengundang Fo Ang Soat masuk ke gedung utama, Kalau ada tamu datang, Tentu saja harus dilayani secara baik di gedung utama, Sahut Ong Lo Sian Sing sambil tertawa, Masa akan kau undang masuk ke dalam kamar tidurmu? Atas kata gurauan itu, Bukan saja Kim Hai tidak tertawa, Dia malah menghela nafas panjang, Aku bukan bocah tiga tahun, Buat apa kau meledek aku? Lalu setelah menatapnya tajam, Ujarnya lebih jauh, Fo Ang Soat dari Ben Betong langsung datang kemari, Hal ini menunjukkan dia sudah menaruh curiga terhadap kebon monyet, Siapa tahu dia pun memegang beberapa petunjuk yang pasti, Dalam kondisi dan situasi seperti ini, Masa kau masih tetap santai dan bergurau, Sama sekali tak terlihat kaget atau panik, Apakah sudah kau persiapkan kerjitu untuk menghadapinya, Dengan perasaan bangga Ong Lo Sian Sing manggut-manggut, Aku hanya tak habis mengerti, Mengapa bukannya kau giring dia memasuki ruang rahasia milikmu, Yang penuh dengan jebakan maut, Sebaliknya malah mengundangnya ke gedung utama sesudah menatap Ong Lo Sian Sing, Desaknya, Kenapa begitu Ong Lo Sian Sing tidak langsung mengemukakan alasannya, Mula-mula dia hanya tertawa, Kemudian berjalan mendekati meja, Mengambil cawan dan menuang arak, Setelah dihirup seteguk dan membiarkan arak mengalir ke dalam perut, Baru ia menjawab, Ada tiga hal pasti tidak kau ketahui, Ujarnya sambil tertawa, Pertama, Fo'ang So'at bisa, Menemukan tempat ini karena memang akulah yang memberi petunjuk agar dia sampai di sini, Coba kalau bukan begitu, Sampai mati pun dia tak berakal mencurigai kebon monyet, Kedua, Ruang jebakan rahasia untuk membunuh orang itu khusus kurancang untuk menghadapi orang lain, Bila untuk orang lain mungkin bakal sangat manjur, Tapi untuk menghadapi Fo'ang So'at aku jamin sama sekali tak ada gunanya, Kenapa karena dia adalah hasil didikan pelhang kongcu dari mokau, Ho'a pelhang, Ong Lo Sian Sing menjelaskan, Soal alat jebakan, Racun, Senjata rahasia dan berbagai ilmu sesat lainnya, Ku jamin tak seorang pun di dunia persilatan yang sanggup mengungguli kemampuan mokau, Lalu siapa yang akan melayaninya di gedung utama tanya Kim Hai kemudian, Kau sahutong Lo Sian Sing sambil menunjuk gadis itu, Aku Kim Hai melengak, Melayaninya, Aku yang harus, Benar, Begitu melangkah masuk ke gedung utama, Benda pertama yang terlihat Fo'ang So'at adalah sebuah lukisan, Lukisan itu berukuran luar biasa besar, Digantung membujur di atas dinding seberang, Walau lukisan itu besar sekali, Namun pemandangan yang tertera justru amat sederhana, Hanya gambar seorang wanita sedang duduk di sebuah kursi, Sementara tangannya menggendong seorang bayi yang sedang menyusu, Seng bayi adalah lelaki, Sementara Seng wanita tak lain adalah lukisan Hang Ling, Hang Ling yang berada dalam lukisan itu secantik orangnya, Sedang bayi dalam bopengannya adalah seorang bocah berbaju warna-warni, Memakai topi merah, putih, gemuk, menarik dan berusia sekitar 2-3 bulan, Meski masih kecil, tapi memiliki metu yang besar, Metu besar yang kelihatan dingin dan kesepian, Apakah bayi dalam bopongan Hang Ling adalah darah dagingnya, putra kandungnya? Mustahil, hal semacam ini jelas mustahil, tak masuk akal, Sejak melakukan hubungan badan dengan Hang Ling hingga hari ini paling baru lewat 10 hari, Bagaimana mungkin dia sudah melahirkan anak? Jelas lukisan itu membawa arti lain, Mengingatkan Fo'ang So'at bahwa Hang Ling masih berada di tangannya, Berarti di kemudian hari pun anak mereka akan terjatuh pula di tangannya, Sehabis memandang lukisan itu, Paras muka Fo'ang So'at sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun, Sebab di hati kecilnya dia begitu berharap bisa membopong bocah dalam lukisan itu, Saat ini, dalam kondisi seperti ini, Dia harus mampu menahan diri, Bahkan hati dan pikiran harus tetap terjaga tenang dan dingin, Dia tak tahu siapakah pemilik lukisan yang sebenarnya, Manusia macam apakah dia dan ada ancaman bahaya apa saja di tempat ini, Semua ini dibutuhkan ketenangan, Sikap dingin dan emosi yang stabil untuk menghadapinya, Tentu saja dalam gedung seluas itu tidak hanya tergantung lukisan itu saja, Terlihat aneka macam senjata tergantung pula di sana, Tapi jenis senjata terbanyak yang ada di situ adalah dari jenis golok, Ada golok tunggal, golok ganda, Yaneling Tu, Kuito Tu, Golok algojo, Golok pendeta, Golok bergelang sembilan, Bahkan ada pula sebilah golok raja langit pemenggal setan yang panjang, Yang paling menggetarkan hati Fo'ang So'at adalah sebilah golok berwarna hitam yang tergantung di dinding tengah, Golok berwarna hitam pekat, Hitam pembawa kematian, Persis bentuknya dengan golok yang berada dalam genggamannya sekarang, Biarpun terdapat begitu banyak senjata yang digantung sepanjang dinding ruangan, Ternyata tidak membuat dinding gedung itu dipenuhi senjata, Dari sini bisa diketahui betapa luasnya bangunan itu, Permukaan lantai gedung pun dilapisi berbagai jenis karpet persia yang indah dan menawan, Membuat suasana di tempat itu terasa begitu hangat dan nyaman, Hampir semua benda yang terdapat di sana merupakan benda pilihan, Selama hidup baru pertama kali ini Fo'ang So'at menyaksikan tempat yang begitu indah dan mewah, Selain lukisan, senjata dan perabot rumah tangga, Dalam gedung itu tak nampak seseorang pun, Suasana begitu sepi, tenang, Bahkan terselit juga hawa dingin yang menyengat, Sehabis memeriksa keadaan sekeliling tempat itu, Fo'ang So'at berdiri tak bergerak, Matanya mengawasi lukisan di dinding, Tapi seperti juga menembusi dinding itu dan sedang memandang suatu tempat di kejauhan sana, Entah berapa lama sudah lewat, Dari balik keheningan yang mencekam, Tiba-tiba terdengar semacam suara yang sangat aneh, Suara itu berasal dari luar gedung, Nada tunggal, pendek terputus-putus, Tinggi melengking dan menyeramkan, Suara demi suara bersahut-sahutan dan bergema tiada hentinya, Biarpun aneka senjata yang tergantung di dinding memantulkan cahaya tajam, Fo'ang So'at sama sekali tidak memandangnya lagi, Sebelum keadaan dan situasi menjadi jelas, Dia tak ingin konsentrasinya terpecah karena urusan lain, Tapi sekarang ia tak sanggup memusatkan pikirannya lagi, Suara lengkingan pendek yang bersahut-sahutan masih saja bergema, Suara itu bagaikan sebuah gurni yang tiada hentinya mengebur urat syarat dan otaknya, Sekalipun begitu, penampilannya masih tetap tenang, Fo'ang So'at masih berdiri tak bergerak, Seakan-akan sama sekali tak terpengaruh oleh suara gangguan itu, Entah berapa lama sudah lewat, Tiba-tiba dibalik suara lengkingan tajam yang terputus-putus kembali muncul suara lain, Suara orang sedang membuka pintu, Suara gelang pintu yang sedang bergerak, Dengan cepat sinar mati Fo'ang So'at menangkap ada seorang nona berbaju kuning yang amat cantik muncul dari sebuah pintu yang terbuka di sisi kiri, Muncul dan berdiri menatapnya di depan pintu, Gadis berbaju kuning itu sekilas mirip Hong Ling, Tapi dia bukan Hong Ling, Usianya jauh lebih muda, Kecantikan nona itu jauh berbeda dengan kecantikan Hong Ling, Kecantikan Hong Ling, Menunjukkan kematangan dan kedewasaan, Kecantikan gadis ini masih suci bersih dan polos, Gaun berwarna kuning yang panjang dan bergoyang terhembus angin, Sekilas tampak seperti ekor ikan mas yang sedang bergoyang di dalam air, Setelah masuk ke dalam ruangan, Dengan lembut ia merapatkan pintu, Lalu berjalan lewat di samping Fo'ang So'at, Menuju ke tengah ruangan, Setelah itu baru ia membalikan badan menghadap ke arah pemuda itu, Aku tahu kau adalah Fo'ang So'at, Ternyata suaranya semerdu dan semurni orangnya, Tentunya kau tak tahu siapa aku, Bukan tentu saja Fo'ang So'at tidak mengetahui siapakah dia, Tapi ia tak berminat untuk banyak tanya, Sinona terpaksa memperkenalkan diri, Aku dari Marga Kim, Boleh dibilang masih terhitung tuan rumah perempuan tempat ini, Jadi kau boleh memanggilku Kim Hujin, Perkataannya langsung dan polos, Jelas bukan gaya seorang gadis yang suka bermanja-manja, Bila kau menganggap panggilan ini kelewat resmi, Boleh saja memanggilku sebagai Kim Hai, Ternyata gadis bergaun kuning itu tak lain adalah Kim Hai, Si Nona yang barusan mengintip Fo'ang So'at dari atas loteng dengan teropong, Ikan mas adalah julukanku, Ujar Kim Hai sambil tersenyum, Teman-temanku suka memanggil aku dengan nama itu, Kim Hujin Sapa Fo'ang So'at dingin, Dia bukan teman gadis itu, Dia memang selamanya tak punya teman, Tentu saja Kim Hai mengerti maksudnya, Maka dia pun tertawa gembira, Tak heran semua orang menyebutmu manusia aneh, Ternyata kau memang aneh sekali, Kata Kim Hai sambil tertawa, Hampir semua orang yang pernah datang kemari Pasti tertarik pada koleksi senjata tajam yang terkumpul di sini, Tapi kau, Jangankan tertarik, Melirik sekejap pun rasanya tidak, Koleksi senjata tajam dalam ruangan itu Memang rata-rata senjata mestika, Tidak mudah untuk mengkoleksi begitu banyak senjata seperti ini, Bahkan bisa menonton pun amat susah, Biasanya jarang ada orang persilatan yang menyanyiakan kesempatan ini, Tapi Fo'ang So'at seolah tak menggubris, Seakan semua benda mestika itu tak cukup pantas untuk dilihat, Kim Hai berjalan mendekati dinding, Mengambil sebilah pedang besi yang antik bentuknya, Berwarna hitam dan amat berat, Tanyanya, Tahukah kau pedang ini biasanya digunakan siapa? Fo'ang So'at hanya memandang sekejap, Lalu jawabnya, Pedang milik Kwik Siong, Yang, Sungguh tajam pandanganmu, Pu'ji Kim Hai sambil memainkan pedang itu, Meski senjata ini hanya senjata tiruan, Namun bentuk, Bobot, Ukuran bahkan bahan yang digunakan sama dengan pedang yang digunakan Kwik Siong, Yang tempoh hari, Pedang tiruan, Bentuknya sama seperti senjata aslinya, Kalau senjata pun dapat dibuat tiruannya, Bagaimana dengan manusianya? Bahkan kuncir pedang ini pun dirajut sendiri oleh nenek keluarga Kwik, Kembali Kim Hai menerangkan, Kecuali pedang besi warisan keluarga mereka, Rasanya sulit menemukan keduanya di kolong langit, Setelah menggantung kembali pedang itu, Dia mengambil cambuk panjang yang berwarna hitam dan lentur bagaikan ular berbisa, Cambuk ini senjata sebunji, Fo'ang So'at berkata, Cambuk ular sakti ini berada pada urutan ketujuh dalam kitab senjata tajam, Kalau kau bisa mengenali cambuk ular ini, Tentu dapat mengenali juga tongkat baja cukat kau, Bukan sambil meletakkan cambuk panjang, Kembali dia mengambil sebuah martil berantai dari samping tongkat baja, Hang Yew Siang Liw Sing, Sepasang meteor, Hujan dan angin, Pada urutan ketiga puluh empat dalam kitab senjata, Kata Fo'ang So'at lagi, Sungguh hebat ketajaman matamu, Suaranya dipenuhi pujian, Kali ini Kim Hai mengambil sepasang gelang baja, Katanya, Saat perkumpulan Kim Cipang Malang melintang dalam dunia persilatan, Ketua mereka Siang Kuan Kim Hang pernah menggetarkan kolong langit dengan mengandal sepasang gelang naga angin ini, Salah, Bukan senjata itu, Salah itu gelang cinta, Gaman andalan Tiat Hoan Bun di wilayah barat laut, Kalau memang senjata itu dipakai untuk membunuh, Kenapa disebut gelang cinta? Karena bila senjata lawan tertempel oleh gelang itu, Maka dia akan menempel terus seperti seorang yang terbuai oleh cinta, Dari balik paras mukanya yang pucat terlintas satu perubahan aneh, Bila bibir cinta telah tumbuh, Dia akan melekat hingga ke tulang sum-sum, Sampai laut mengering batu menjadi lapuk pun tak bakal terlepas, Orang yang sedang jatuh cinta biasanya gampang melakukan pembunuhan, Bila bibir cinta tertanam, Sampai mati pun tak akan terlepas, Terkadang bukan saja merugikan, Orang juga merugikan diri sendiri, Kata Kim Hai sambil menghela nafas, Aku rasa justru merugikan diri sendiri, Betul, Seringkah memang merugikan diri sendiri, Kedua orang itu saling berhadapan dengan mulut nemlungkam, Beberapa saat kemudian Kim Hai baru berkata sambil tertawa, Adakah di antara senjata yang terdapat di sini tidak kau kenal asal usulnya tidak ada, Semua senjata yang ada di sini rata-rata mempunyai asal usul yang hebat, Senjata itu pernah menggetarkan sungai Telaga, Memang tak sulit mengenalinya satu per satu, Kata Kim Hai sambil tertawa, Memang tak ada masalah yang benar-benar sulit di dunia ini, Sayang ada sementara senjata, Meski sudah lama menggetarkan kolong langit, Sudah banyak minta korban, Namun jarang ada orang pernah melihatnya, Seperti misalnya, Si Oli si pisau terbang betul, Si Oli si pisau terbang, Pisau yang tak pernah meleset, Begitu hebatnya senjata ini, Sampai siang ke An Kim Hang yang disebut tiada tandingan di kolong langit pun, Pada akhirnya tewas oleh pisau terbang itu, A.I. Senjata ini memang betul-betul senjata nomor wahid, Di kolong langit, Ujar Kim Hai sambil menghela nafas, Sayangnya hingga detik ini, Belum pernah ada yang melihat senjata itu, Cahaya pisau berkelebat menembus tenggorokan, Mana mungkin orang bisa melihatnya dengan jelas? Oleh karena itu hingga kini masih merupakan teka-teki besar, Kembali Kim Hai berkata, Walaupun kami sudah menggunakan berbagai ker dan akal, Namun belum pernah berhasil menciptakan sebilah pisau terbang yang bentuknya persis sama, Pisau terbang milik Si Oli memang tak pernah bisa ditiru, Dengus foang soat dingin, Tiba-tiba Kim Hai tersenyum misterius, Gumamnya, untung kami tak perlu membuat barang tiruan lagi, Tiba-tiba tangannya diayunkan, Tahu-tahu sebilah pisau terbang telah berada dalam genggamannya, Sebilah pisau terbang sepanjang tiga cun tujuh haun, Memandang pisau terbang yang berada dalam genggaman Kim Hai, Kontan foang soat mengeringitkan alis, Pisau terbang milik Si Oli betul, Sahut Kim Hai sambil tertawa, Pisau terbang milik Si Oli yang asli, Dimana Yap Kei sekarang tiba-tiba foang soat bertanya, Yap Kei tegas Kim Hai tertegun, Mengapa secara tiba-tiba kau bertanya tentang dia, Pisau terbang itu milik Yap Kei, Kata foang soat sambil menatap tajam senjata yang berada di tangan gadis itu, Oh, kenapa kau mengatakan pisau terbang itu milik Yap Kei dan bukan milik Lisan Hoan Litai Hiap berkelana dalam dunia persilatan pada 4-50 tahun berselang, Kini jejaknya pun sudah menghilang paling tidak 2-30 tahunan, Kata foang soat, Sewaktu dia masih berkelana, Orang susah melihat bentuk pisau terbangnya, Jejaknya pun sampai sekarang tak ketahuan rimbanya, Ia memperhatikan lagi pisau terbang di tangan gadis itu, Lalu ujarnya lebih jauh, Beberapa hari lalu Yap Kei dikabarkan menghilang, Dan sekarang secara tiba-tiba kau memiliki pisau terbang, Bukankah semua masalah menjadi jelas sekarang Kim Hai tertawa? Betul, Senjata ini memang pisau terbang milik Yap Kei, Sedang mengenai berada di manakah Yap Kei sekarang? Hehehe, Bila saatnya tiba kau akan tahu, Kim Hai meletakkan pisau terbang itu di samping sebilah golok berwarna hitam, Lalu mengambil golok itu, Begitu golok dicabut dari sarungnya, Cahaya tajam pun berkilauan, Aku tahu golok ini bukan senjata yang boleh dilihat orang, Kata Kim Hai sambil tertawa, Mungkinkah sendiri jarang melihatnya bukan paras muka foang soat yang putih pucat kini berubah makin pucat hingga kelihatan bening, Suaranya pun berubah sangat dingin, Aku tahu, Ada sementara orang pun begitu, Orang ada sementara orang walau sudah lama namanya menggetarkan dunia persilatan, Sudah banyak korban berjatuhan, Namun belum pernah ada orang yang bertemu dengan wajah aslinya, Ujar foang soat dingin, Seperti pemilik kebon monyet ini, Ong Loh Sian Sing maksudmu benar, Dia terkenal? Terkenal sebagai apa foang soat tidak langsung menjawab, Dengan dingin ditatapnya gadis itu sekejap, Lalu ujarnya, Gio Kiam Kek, Jago Pedang Kemala, Dari Tiam Cong Pei, Ong San Seng, Si Pedang Kilat dari Santung Kong Ceng Tiong, Tombak pengejarnya Wa Ong Beng Meh, Semuanya jago. Kenamaan dunia persilatan yang susah ditemui, Hanya sayang mereka bukanlah pemilik kebon monyet ini, Kenapa tak mungkin mereka karena usia mereka terlalu muda, Semenjak ternama hingga kini baru berlangsung 2-30 tahunan, Usia mereka pun di antara 50 hingga 60 tahun, Ujar foang soat, Sementara yang disebut Loh Sian Sing, Seharusnya usia dia sekarang sudah di atas 80 tahun, Oh oleh karena itu setelah ku hitung, Hanya satu orang yang paling cocok dengan peranannya, Siapa Ong Ling Hoa Ong Ling Hoa, Kim Hai Tertegun, Maksudmu Ong Ling Hoa yang tersohor bersama Sim Long, Chujit dan Him Miao Ji benar.